Ketika kami mengalami Kristus, perubahan terjadi luar biasa. Roh kudus itu bekerja di dalam hati kami. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Pengetahuan kami hanya sedikit dari Alkitab. Secara formal kami tidak dididik. Spiritual kami juga teramat sangat terbatas. Tapi cinta akan Tuhan membakar di dalam hati. Sehingga ketika Tuhan suruh pergi, kami berani pergi. Dengan bekal yang begitu sedikit. Bersama-sama Ibu Siregar. Kami pergi. Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kekasih. Kitab suci berkata di sini. Bahwa Tuhan akan membuat nama Masyur. Dan Engkau akan menjadi berkat. Saya renung-renungkan. Siapa sih yang kenal sama saya? Siapa kenal Esther Kandau? Tidak ada yang kenal. Saya hanya anggota gereja biasa. Tapi apa yang dialah katakan kepada Abram, dia juga katakan kepadamu. Karena Tuhan yang membuat Masyur. Bagaimana orang mau datang dengan dengar firman Tuhan. Kalau tidak dikenal. Jadi Tuhan lah yang membuat Masyur. Di mana-mana dikenal. Dari orang tidak kenal. Tiba-tiba Tuhan buat Masyur namaku. Sehingga kalau saya pergi ke suatu tempat berkunjung untuk membawakan firman. Orang datang. Orang mau dengar. Mau mengalami Kristus. Dan Tuhan berkata. Engkau akan menjadi berkat. Saya sungguh lihat apa yang diperintahkan kepada Abram ketika saya berkata. Ya Tuhan inilah aku. Utuslah aku. Saya juga mengalami. Dari pengetahuan yang sedikit sekali dari firman Tuhan. Ketika kami pergi memberitakan. Kami ke Papua. Kami ke Kalimantan. Kami ke NTT. Kami ke Sumatera. Kami ke Bali. Kami ke Maluku. Kemana-manapun kami pergi. Saya sangat bersyukur. Kuasa daripada Tuhan berkarya. Kuasa Tuhan mengalir. Sehingga apa yang kami beritakan jadi berkat. Kan kami hanya baca di dalam firman Tuhan. Bahwa kami diberi kuasa. Para murid itu diberi kuasa. Jika kau tumpangkan tangan pada orang sakit. Maka orang itu akan sembuh. Jika kau usir setan-setan. Setan itu pergi. Saya sampai terengang-engang. Saya sampai sungguh amiss. Kami tumpangkan tangan pada orang sakit. Bayangkan saudara. Orang yang lumpuh berjalan. Saya sendiri terheran-heran. Karena kok bisa. Ternyata apa yang Tuhan katakan. Di dalam kitab suci. Dia sangat-sangat setia. Ketika orang ada orang yang kerasukan. Kemudian kami berdoa dan perintahkan. Di dalam firman Tuhan. Di dalam nama Yesus. Supaya kuasa jahat itu meninggalkan dia. Wah. Tiba-tiba itu orang terguling-guling. Dan dia tidur. Jadi saya lihat. Kalau kami berkata. Ya Tuhan. Inilah aku. Utuslah aku. Maka apa yang dia janjikan kepada Abram. Dan seluruh keturunannya. Apa yang dia janjikan kepada murid-muridnya. Itu berlaku. Bagi kita sekalian. Karena firman Tuhan berkata. Di dalam Kristus. Kita adalah keturunan Abram. Dan kita berhak. Menerima janji Allah. Yang diberikan kepada Abram. Alkitab berkata. Aku akan memberkati orang-orang. Yang memberkati engkau. Saya sungguh lihat. Di dalam pelayanan. Karena kami kan pergi. Ketempat-tempat. Dimana kami belum pernah datang. Jadi kami tinggal di rumah orang. Atau di pastoran. Orang yang sederhana. Saya ingat ada satu dokter. Dia ikut bersama-sama dengan kami. Dan waktu itu suaminya marah-marah. Dia berkata. Kamu pergi sama Ibu Esther. Mau pergi pelayanan. Kamu tinggalkan praktek. Kita hidup bagaimana. Tapi dokter ini berkata. Papa. Saya mau ikut Tuhan. Saya mau pelayanan. Nanti Papa lihat. Saya masuk di dalam pelayanan. Tuhan akan berkati. Berlimpah. Tadinya dia tinggal di rumah yang kecil sekali. Kalau kita pun mesti masuk keluar. Harus minggir-minggir. Karena sempit banget. Tiba-tiba Tuhan berkati dia. Tuhan berikan kepada dia berkat luar biasa. Dimana dari prakteknya. Dia bisa buka. Kesana. Kemari. Kemudian dia beli rumah yang besar. Tingkat dua. Kemudian suaminya berkata. Kamu pergi deh pelayanan. Karena saya sudah lihat. Tuhan memberkati. Saya boleh mengalami. Aku akan memberkati. Orang-orang. Yang memberkati engkau. Dan. Saya lihat. Orang yang mengutuk engkau. Kata firman Tuhan. Aku juga akan mengutuk. Saya ingat. Ini awal ya. Daripada pelayanan. Karena saya cerita. Saya belum pernah cerita di tempat lain. Tapi. Saya mau cerita. Ada satu orang ya. Dia hujat. Terus menerus. Kemudian dia. Telepon. Dia. SMS. Karena kalau waktu itu kan belum ada WAD. SMS. Yang dia ngomong kotor. Yang dia ngomong semua. Kutukan. Hujatan. Tapi. Kan kami tidak balas. Juga saya tidak bereaksi. Karena. Mau bereaksi. Kalau kita bela diri. Hanya bisa bela dari satu sisi. Tetapi kalau Tuhan bela. Tuhan bela dari segala sisi. Sesudah beberapa bulan. Dia terus menerus menghujat. Apa yang terjadi. Orang ini sakit. Dan akhirnya dia meninggal. Saya berkata. Aduh saya kaget. Waktu itu terjadi. Aduh. Aduh. Orang yang mengutuk engkau. Akan aku kutuk. Aduh. Saya mengalami di dalam pelayanan. Saya tidak kutuk dia. Tetapi kesalahan. Karena dia menghujat. Terus-terus nama Yesus. Dihujat. Yang kami beritakan. Akhirnya. Dia mati. Dan ketika dia mati. Dengan penyakit. Yang sungguh. Menyedihkan. Jadi. Saya mengalami. Kalau kita punya. The spirit of pioneer. Dan kita melakukan. Kehendak daripada Tuhan. Maka kita lihat. Tuhan akan bekerja. Bukan kita yang bekerja. Tuhan akan mengurapi. Mana mungkin kita bisa mengurapi diri sendiri. Dan pada saat pemberitaan firman Tuhan. Diberitakan. Yang sakit disembuhkan. Yang susah dihiburkan. Yang terikat dengan tabiat-tabiat buruk dilepaskan. Yang miskin secara rohani diperkaya. Dan yang terpenjara dengan ketakutan. Dengan kecemasan. Tuhan merdekakan. Saya mengalami Kristus. Saya yang mengalami kuasa daripada Tuhan. Boleh mengalir. Baik di dalam saya. Maupun melalui saya. Dan boleh dibagikan. Kepada banyak-banyak orang. Sekarang kita lihat. Di dalam kejadian 17. Ayat 1 sampai dengan 4. Tadi ketika Tuhan suruh Abraham pergi. Waktu itu dia berumur 75 tahun. Ini di dalam kejadian 17. Ayat 1 sampai 4. Abraham sudah berumur 99 tahun. Pada ayat 1 katanya demikian. Ketika Abraham berumur 99 tahun. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Dan berfirman kepadanya. Akulah Allah yang maha kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Tuhan mau kalau kita hidup di hadapan Tuhan. Dengan tidak bercelah. Bukan berarti kita tidak ada salah. Ada salah. Tapi pada saat kita bersalah. Dan pada saat kita berdosa. Cepat-cepatlah bertobat. Mengaku dosamu. Maka dia akan mengampuni segala dosamu. Dan menghapus segala kejahatanmu. Saya bersyukur di dalam gereja katolik. Ada sakramen pengampunan dosa. Saya bersyukur dan berterima kasih. Dimana kita bisa direkonsiliasi. Diperbaharui. Diampuni. Nah. Firman Tuhan berkata. Pada ayat dua. Aku akan mengadakan. Perjanjian. Antara aku dan engkau. Dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Pada saat itu Abraham tidak punya anak. Tidak punya keturunan. Dia lagi susah banget. Karena dia pikir. Dia sangat diberkati oleh Tuhan. Dia sangat. Dia pikir. Nanti kalau aku mati. Semua harta. Semua. Yang Tuhan berikan kepada saya. Hambakulah yang dapat. Karena aku tidak punya keturunan. Pada ayat tiga. Dia katakan. Lalu sujudlah Abraham. Dan Allah berfirman kepadanya. Dari pihakku. Inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi sejumlah besar. Bangsa. Jadi Tuhan berjanji kepada dia. Ketika dia berumur 99 tahun. Bahwa dia akan mendapat keturunan. Bahwa Sarah yang pada saat itu. Umur 90 tahun. Dia akan hamil. Ini sesuatu yang mustahil. Mustahil. Dia sudah tidak. Bens lagi. Kemudian kata firman Tuhan. Abraham juga. Sudah tua. Jadi bagaimana mungkin. Tapi bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Kalau dia berjanji. Pasti dan pasti. Dia akan lakukan. Kalau mustahil. Serahkan itu kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti kerjakan. Apa yang dia janjikan. Di dalam kitab kejadian 22. Ayat 2 sampai dengan 14. Berkata begini. Anak dia peroleh dari Tuhan. Namanya Ishak. Dia umur. Dia peroleh anak itu pada umur tua. Anak ini anak perjanjian. Jadi pasti anak ini. Diberi ekstra perhatian. Diberi ekstra kasih sayang. Semua ekstra. Dari pada anak ini. Pada umur tua. Bayangkan. Opa-opa. Umur 99 tahun. Dapat anak. Oma-oma. Umur 90 tahun. 90 tahun. Dapat anak. Anak ini sangat disayang. Tapi Tuhan berkata kepada Abraham. Dari kitab kejadian 22. Ayat 2. Berkata begini. Firmannya. Ambillah anakmu. Yang tunggal itu. Yang engkau kasihi. Yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria. Dan persembahkan dia. Di sana. Sebagai korban bakaran. Pada salah satu gunung. Yang akan kukatakan. Kepadamu. Saudara bisa bayangkan. Anak yang dia sayang. Anak yang sangat berharga bagi dia. Anak yang dia peroleh pada umur tua. Anak ini. Pasti ada keterikatan dengan bapaknya. Ada ekstra sayang. Tapi Tuhan mau uji. Dia bilang ambil anak ini. Dan persembahkan dia. Sebagai korban bakaran. Bagi kita mungkin tidak bisa kebayang ya. Korban bakaran berarti anak itu harus taruh di medsba. Kemudian dipersembahkan. Waduh itu sesuatu yang pengorbanan yang luar biasa. Maka Alkitab berkata. Keesokan harinya. Pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya. Dan memanggil dua orang bujangnya. Beserta isat anaknya. Ia membelah kayu. Untuk korban bakaran. Lalu berangkatlah ia. Dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Jadi mereka akan pergi ke satu tempat di gunung. Dia hanya panggil dua bujang. Dua pembantu. Isat dia bawa. Kayu untuk bakar anak ini. Disiapin. Bagaimana rasanya? Hatinya pasti terpecah. Hatinya pasti susah. Saya ingat di awal pelayanan. Ada bagian-bagian yang kami harus tinggalkan. Ada pekerjaan yang kami harus tinggalkan. Tapi ketika harus pilih. Kami pilih ikut Tuhan. Saya bersyukur. Tuhan itu amat sangat baik. Ketika saya ambil keputusan. Saya ikut Tuhan. Dan lepaskan semua. Tuhan itu setia. Dia berikan kepada saya suka cita. Firman Tuhan berkata pada ayat 4. Ketika pada hari ketiga Abram. Melayangkan pandangannya. Kelihatan kepadanya. Tempat itu dari jauh. Jadi hari ketiga. Berapa hari loh? Tiga hari. Kalau kita mau mempersembahkan. Langsung dapat di tempat. Kan selesai. Jadi gak usah diuji. Tapi bayangkan saudara. Tiga hari dia berjalan. Dengan isat. Pasti ada pertanyaan-pertanyaan. Pasti mereka ngobrol. Dan dalam hatinya karena Tuhan minta anak ini menjadi korban. Jadi ada susahnya di dalam hatinya. Aduh nak sebentar lagi aku gak liat kamu. Aduh nak sebentar lagi kamu akan jadi korban. Persembahan. Apa saja tiga hari yang mereka buat. Apa saja tiga hari yang mereka buat. Ini anak tanya apa. Bapak ini kayu untuk apa. Korbanmu mana yang kita akan persembahkan. Itu mengiris hati. Melukai hati daripada ayahnya. Tapi ayah itu sangat bijaksana. Dia lebih cinta Tuhan daripada cinta apa yang ada di dunia ini. Matanya lebih tertuju kepada janji Tuhan daripada apa yang dia pikirkan. Kadangkala masuk dalam pikiran perkara-perkara yang membuat kita goyah. Tapi Abraham luar biasa dia. Pada ayat lima dikatakan kata Abraham kepada kedua bujangnya itu. Tinggallah kamu disini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi kesana. Kami akan sembayang. Sesudah itu kami akan kembali. Kalau sesuai skenario. Dia pergi dan tidak bakal kembali. Anak ini tidak bakal kembali. Tapi dia beriman. Dia berbicara. Karena dia tahu Tuhan itu setia. Dia bilang kalian berdua tinggal disini. Kami akan pergi. Karena bujang ini. Dua hambanya ini. Dua pembantunya ini. Mereka punya iman. Masih iman di bawah gunung. Belum iman di atas gunung. Kenapa dikatakan kamu tinggal disini? Karena Abraham takut pada saat anak itu dipersembahkan. Mereka kaget. Kemudian mereka akan berbuat sesuatu. Dan persembahan ini tidak terjadi. Jadi dia bilang tinggallah kamu disini. Dengan keledai ini. Aku beserta anakku akan pergi. Tapi kami akan kembali. Ini iman. Bahwa dia akan kembali. Padahal dia tahu. Bahwa dikatakan dia harus persembahkan. Jadi anak ini bakal jadi persembahan. Mati akan dia anak ini. Pada ayat 6 dikatakan. Lalu Abraham mengambil kayu. Untuk korban bakaran itu. Dan memikulnya ke atas bahu isat anaknya. Sedang di tangannya di bawahnya api dan pisau. Demikianlah kedua berjalan bersama-sama. Saudara bisa bayangkan. Di atas pundak isat yang masih kecil itu. Ditaruh kayu. Kayu bakar yang akan membakar dia. Di tangan daripada Abraham. Firman Tuhan berkata. Ada pisau. Di tangannya di bawahnya api dan pisau. Ada api dan pisau. Perjalanannya untuk tiba di tempat. Di mana akan dipersembahkan. Memerlukan waktu. Dan anak ini. Mereka berjalan berdua. Pasti ngobrol. Anak ini punya. Anak ini cerdas. Anak pintar yang Tuhan berikan kepada Abraham. Dia pasti bertanya bagaimana. Mana. Kemudian pada ayat 7. Lalu berkatalah isat kepada Abraham. Ayahnya. Bapak. Sahut Abraham. Ya anakku. Saudara. Karena ketika Allah memanggil Abraham. Dia juga taat. Dia berkata. Ya Bapak. Jadi ketika isat ini berkata. Bapak. Dia juga langsung menjawab. Ya anakku. Jadi ada ketaatan. Ada kesopanan. Saudara. Kita harus mendidik anak-anak kita. Supaya mereka sopan. Tahu menjawab. Tahu menghormati orang tua. Saudara. Dia berkata. Dia berkata. Ya anakku. Bertanyalah ia. Disini sudah ada api dan kayu. Tetapi dimanakah anak domba. Untuk korban bakaran itu. Jadi logis banget kan. Sudah ada api. Sudah ada kayu. Sudah ada pisau. Dimana itu. Domba yang akan dikorbankan. Pada ayat 8. Sahut Abraham. Allah akan menyediakan anak domba. Untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah. Keduanya berjalan bersama-sama. Dengan iman dia ucap. Dia begitu percaya kepada Tuhan. Dia begitu bersandar kepada Allah Bapak di surga. Dia berkata. Allah menyediakan. Padahal dari awal. Allah sudah berkata. Kamu harus korbankan apa yang paling kamu kasihi. Yaitu anakmu. Tapi dia percaya. Bahwa Tuhan itu. Maha setia. Dan maha baik. Pada ayat 9. Berkata demikian. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan metzba di situ. Di susunnya lah kayu. Di atas kayu api. Sesudah itu. Abraham mengelurkan tangannya. Lalu mengambil pisau. Untuk menyembelih anaknya. Ini semua dilihat oleh anaknya loh. Karena ditaruh di situ kayu. Ditaruh semuanya. Anak itu ditaruh di atas kayu. Kan jadi logis dia akan mati. Tapi dia emak berontak. Anak ini tidak lari. Kami ingat. Satu waktu kami bikin pelayanan. Di Flores. Dan kami bikin khusus. Untuk saudara-saudara kami. Muslim. Untuk anak-anak. Perhitanan massal. Dan mereka minta. Supaya dokter-dokternya. Semuanya Muslim. Dan kami sediakan. Sudah itu. Kami sediakan juga hadiah. Untuk mereka. Semua disiapkan. Tapi saya ingat. Ada satu anak. Kan anak-anak ketakutan. Mau di. Hitanan itu kan. Ada anak yang nangis. Terus. Ada juga yang diam. Ada yang hanya air mata keluar. Karena takut. Tapi saya ingat. Ada satu anak. Dia sudah di atas. Tempat tidur itu. Dan sebentar lagi. Hitanan itu akan berlangsung. Ada suster. Yang membantu. Ada dokter. Yang membantu. Sebentar lagi. Akan terjadi. Tiba-tiba dia lihat. Oh ini masih sibuk. Dia lompat. Dan dia lari. Itu mirip-mirip. Dan tidak kembali. Jadi ada anak satu. Ketika mau hitanan terjadi. Itu saya ingat. Dia lari. Terbirit-birit. Dia ketakutan. Tapi. Kita lihat isap. Dia sudah berada di atas kayu. Di medsbat. Tempat persembahan itu. Kemudian. Dia diam saja. Dia juga lihat. Bahwa Abraham mengulurkan tangannya. Papanya yang dia sayang. Dia lihat. Papanya mengulurkan tangannya. Lalu mengambil pisau. Untuk menyembelih anaknya. Dia tidak teriak. Dia tidak berkata. Papa kenapa kamu buat begini. Mungkin pada saat itu dia tutup mata. Dan dia serahkan juga. Hidupnya kepada Tuhan. Karena tidak ada dialog lagi. Tetapi berserulah Melaikat Tuhan. Dari langit kepadanya. Abraham. Sahutnya. Ya Tuhan. Setiap kali Abraham ini. Kalau dipanggil Tuhan. Dipanggil sama. Disapa oleh Melaikat. Melaikat. Dia langsung jawab. Bagaimana dengan kita. Kalau kita disapa oleh Tuhan. Kita disuruh melakukan sesuatu. Adakah kita sama. Seperti Abraham. Adakah kita sama. Seperti Isaac. Sopan. Langsung jawab. Dia berkata. Ya Tuhan. Ayat 12 berkata. Lalu ia berfirman. Jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab. Telah ku ketahui sekarang. Bahwa engkau. Takut akan Allah. Dan engkau. Tidak segan-segan. Untuk menyerahkan. Anakmu yang tunggal itu. Kepadaku. Tidak segan-segan. Kita semua punya keterikatan. Akan. Bendah-bendah. Makanya saya kagum. Kepada para imam. Mereka bersumpah loh. Sumpah kemiskinan. Tapi imam itu tidak miskin. Mereka kaya. Mereka ada harta. Tapi apa artinya. Sumpah kemiskinan itu. Adalah. Tidak terikat pada benda-benda. Berupa apapun. Di dunia ini. Saya rasa sumpah ini. Bukan untuk imam saja. Tapi untuk kita awam juga. Kita harus. Berjanji. Untuk tidak terikat. Pada benda-benda. Yang di dunia ini. Saya teringat. Beberapa bulan yang lalu. Karena rumah saya mau direnovasi. Maka saya pindah. Ke satu tempat. Dan ketika pindah. Saya bawa. Di satu tas besar. Semua tas-tas saya yang berharga. Ada satu tas. Harganya semobil. Karena saya tidak tahu. Berapa harganya. Waktu itu. Tapi ada satu anak. Yang berkata. Tante. Kok pakai tas yang mahal. Begini. Untuk masuk luar kampung. Tante. Ini harganya satu innova. Oh ya. Saya dapat hadiah itu. Jadi saya tidak tahu. Bahwa harga tas itu mahal banget. Nah. Itu pun saya bawa. Dan ada berbagai tas yang mahal-mahal. Baik pemberian. Maupun hadiah ulang tahun. Maupun saya beli sendiri. Semua saya bawa. Nah. Saya ada beberapa lama. Tinggal di tempat itu. Kemudian. Saya pulang. Karena rumah. Sudah mau selesai. Jadi saya pulang. Tapi. Barang-barangku. Masih aku tinggal di situ. Terutama tas-tas yang mahal ini. Satu tas susar. Saya masukkan itu. Di situ. Beberapa waktu kemudian. Saya kembali. Karena. Saya mau ambil tas-tas saya. Yang berharga itu. Ketika saya masuk kamar. Kemudian. Saya cari. Saya tanya juga untuk. Orang yang di rumah. Saya tanya kepada pembantu. Mana ini tas ibu. Yang ada di sini. Di belakang pintu. Saya taruh. Yang ada. Barang-barang ibu. Mereka berkata. Enggak tahu. Nah waktu itu. Mau lebaran. Mereka semua berkata. Tidak tahu. Tapi. Orang yang di rumah itu. Berkata. Ya sudahlah. Kalau sudah hilang. Mama. Enggak usah. Terlalu. Susah. Padahal. Saya susah. Karena. Ada keterikatan. Tapi. Ketika. Saya sadar. Para imam. Mereka itu. Bersumpah. Untuk. Kaul. Kemiskinan. Mengapa. Saya terikat. Kepada. Barang-barang ini. Memang perempuan itu. Suka tas. Suka sepatu. Apalagi. Kalau bagus. Itu ada keterikatan. Tapi pada saat itu. Saya berdoa. Tuhan. Lepaskan saya. Dari keterikatan. Akan benda-benda ini. Lepaskan saya. Jangan sampai. Saya merasa. Barang-barang ini. Lebih berharga. Daripada engkau. Jadi. Saya berdoa. Dan saya bersyukur. Sampai saat ini. Tidak ada keterikan. Sudah pergi. Barangnya sudah hilang. Ya sudah. Pembantu saya. Yang tiap kali. Bilang. Aduh ibu. Itu barang-barang mahal. Barang-barang bagus. Tidak saya. Bagus. Saya bilang. Apa yang sudah lewat. Sudah lewat. Apa yang sudah tidak ada. Tidak ada. Kalau Tuhan mau. Tuhan berikan yang lain. Tapi kalau Tuhan merasa. Saya harus begini. Puji nama Tuhan. Jadi. Saya pernah merasakan. Dengan benda loh. Saya terikat. Apalagi Abraham ini. Dia terikat dengan anaknya yang sulung. Anaknya yang satu-satunya. Tapi. Ketika Tuhan melihat. Bahwa hatinya. Lebih sayang kepada Tuhan. Hatinya. Lebih menyembah Tuhan. Maka malaikat disuruhnya. Dan berkata. Abraham. Abraham. Saudnya. Ya Tuhan. Lalu ia berfirman. Jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketakui. Sekarang. Bahwa engkau takut. Akan Allah. Dan engkau. Tidak akan segan-segan. Untuk menyerahkan anakmu. Yang tunggal padaku. Di dalam hidup kita ini. Ada ujian-ujian. Di dalam hidup ini. Ada. Kita diuji. Karena. The spirit of pioneer. Saya ingin cerita yang. Belum pernah saya cerita di tempat yang lain. Satu waktu ada di kebangunan rohani. Seorang hamba Tuhan berbicara. Itu awal-awal daripada pelayanan. Kemudian. Biasa kalau mau persembahan. Ditantang untuk memberikan persembahan. Dan pada saat itu. Saya buka dompet saya. Semua yang ada di dalam dompet itu. Saya ambil. Dan saya persembahkan. Dan herannya. Tidak menyesal. Ada yang memberikan jam tangan. Ada yang memberikan kalungnya. Mereka memberikan dengan sungguh-sungguh. Awal pelayanan saya lihat ini. Bagaimana orang ketika ditantang untuk memberi persembahan. Apa yang mereka sukai. Apa yang mereka senangi. Apa yang mereka ada pada mereka. Mereka beri. Bahkan beri tanah. Kepada hamba Tuhan. Saya mengalami ini. Dan sungguh. Sampai saat ini. Tidak menyesal. Tidak merasa. Mengapa saya buat itu. Karena saya tahu. Saya beri. Bukan untuk orang. Tapi saya beri. Sebagai tanda syukur saya. Kepada Tuhan. Terpujilah Kristus. Jadi saya mengerti sekali. Ketika Abraham. Dan meleka Tuhan berkata. Sekarang ku tahu. Bahwa. Engkau lebih mengasihi. Tuhan. Daripada anak tunggalmu. Lalu Abraham menoleh. Dan melihat seekor domba jantan di belakangnya. Yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu. Lalu mengorbankan sebagai korban bakaran. Pengganti anaknya. Ada domba yang tersangkut di belukar. Saudara. Itulah gambaran Yesus. Yang memakai mahkota duri. Dia dipersembahkan untuk menggantikan kita. Dia dipersembahkan untuk menebus kita. Dia dipersembahkan untuk menyelamat kita. Utuh total. Di atas kayu salib. Dia bayar harganya lunas. Kita tidak dicicil. Tidak dikredit. Tapi ketika Yesus berkata. Berada di atas kayu salib. Dia dikorbankan. Bagi saudara dan saya. Harganya lunas dibayar. Makanya firman Tuhan juga berkata. Sudah selesai. Dan yang saya renungkan. Yesus tidak akan mati. Sekalipun tetes darah terakhir. Dia tumpahkan. Dia tidak akan mati. Karena dia adalah kehidupan. Jadi Yesus tidak dibunuh. Tapi Yesus menyerahkan nyawanya. Dia adalah kehidupan. Dia tidak mungkin mati. Tidak mungkin. Kalau dia tidak menyerahkan nyawanya. Dan firman Tuhan berkata. Ketika dia menyerahkan nyawanya. Dia berseru dengan suara nyaring. Memproklamirkan kepada seluruh dunia. Sudah selesai karyanya. Dan dia lakukan itu sempurna. Dia tebus saudara dan saya. Sempurna di atas kayu salib. Luar biasa. Dengan demikian saya bersyukur. Kalau tiap kali saya ingat pengorbanan Yesus Kristus. Apa yang dia lakukan bagi aku. Dan bagi seluruh umat manusia. Hidup ini saya hanya berkata. Pakailah saya Tuhan. Hidup ini adalah milikmu. Apa yang saya bisa kerjakan. Sekalipun saya hidup seribu tahun. Saya tidak bisa balas. Kebaikan daripada Tuhan. Saya tidak bisa balas. Apa yang dia lakukan. Luar biasa. Dia serahkan nyawanya. Dia mati untuk kita. Agar kita boleh hidup bagi dia. Saya bersyukur. Terima kasih Tuhan engkau mati. Namun engkau bangkit. Untuk memberikan kemenangan. Dia naik ke surga. Menyediakan tempat tinggal bagi kita. Dan dia berjanji. Satu waktu. Dia akan kembali. Untuk menjemput kita. Saudara. Firman Tuhan berkata. Abraham mengambil domba itu. Lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran. Pengganti anaknya. Domba itu diambil. Saudara. Bapak di surga. Mengambil anaknya yang tunggal. Sebagai korban bakaran. Agar kita yang berdosa. Ditebus. Utuh. Total. Pengorbanan Yesus Kristus. Menyelamatkan. Ruh. Jiwa. Dan tubuh kita. Surga terbuka. Bagi saudara dan saya. Karena kita datang. Dengan darah. Anak domba Allah. Pengorbanan Tuhan. Bagi kita. Sempurna. Terima kasih. Pada ayat 14 dikatakan. Dan Abraham menamai tempat itu. Tuhan. Menyediakan. Sebab itu. Sampai sekarang dikatakan orang. Di atas gunung. Tuhan. Sediakan. Bagi kita sekalian. Tuhan juga sediakan. Setiap kali kita tidak kekurangan. Setiap kali. Kita. Tidak. Akan hidup. Dari kekurangan. Tapi kita akan hidup. Dari kelebihan. Imani itu. Ada masa-masa kita diuji. Bersyukurlah untuk ujian. Kalau engkau lulus dari ujian. Biarlah kita semua hamba-hamba Tuhan. Yang masuk dan bekerja di ladang Tuhan. Kita harus punya. The spirit of pioneer. Kita berani berkorban. Kita berani memberi. Apa yang kita katakan. Laksanakanlah. Dan terutama. Mengasihi Tuhan. Lebih daripada segala-galanya. Jangan sampai kita terikat. Kepada benda-benda. Tapi biar kita terikat. Kepada Allah Tritunggal. Yang Maha Kuasa. Yang menembus kita. Dengan sempurna. Dan membuka pintu sorga. Agar satu waktu kelak. Kalau kita pulang. Tersedialah tempat tinggal. Di rumah Bapak. Bagi kita sekalian. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Temu wabunga ikut bernyanyi. Gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang. Tuhan sumber gembiraku. Jangan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.